Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti biasa di video kali ini saya menyambung dengan video-video sebelumnya Yaitu tentang cerita Rasulullah SAW yang dari bagian pertama, dua dan tiga Tentang kelahiran Rasulullah SAW Dan di video kali ini saya akan membacakan Yaitu tentang keterusan dari video kemarin ya, yang ketiga Tentang Nabi Ibrahim AS dan Bunda Sarah Yang di akhirnya pertanyaannya Apakah Allah memberi Nabi Ibrahim seorang anak dari Rahim Bunda Hajar? Nah itu ya, nah di video kali ini saya akan meneruskannya ya Nah teman-teman sekalian, kita mulai saja ya Bismillahirrahmanirrahim Nabi Ibrahim berangkat ke Mekah Teman-teman sekalian, dengan izin Allah SWT Bunda Hajar pun mengandung, tidak lama kemudian lahirlah bayi kecil yang diberi nama Ismail Nah jadi teman-teman, yang pada sebelumnya kan pertanyaan Apakah Allah memberi Nabi Ibrahim AS seorang anak dari Rahimnya Bunda Hajar? Jawabannya adalah Iya Ya jadi Nabi Ibrahim mempunyai anak dari Bunda Hajar Dan anak tersebut dari Bunda Hajar Yang namanya adalah Ismail atau Nabi Ismail AS Dengan dada yang penuhi kasih sayang dan rasa syukur Nah itu adalah mendalam mata sekurnia Allah Nabi Ibrahim AS pun mendekat Ismail arat-rat Sudah puluhan tahun beliau menantikan seorang anak Kini pada usia senja, anak yang didambakan itu lahir Air mata sang Nabi berlinang-linang menahan haru Engkaulah belah jiwaku Engkaulah penerus dawaku kelak Bisik Nabi Ibrahim AS kepada bayinya yang mungil Sejak itu Hari-hari Nabi Ibrahim dipenuhi dengan tawa Ismail Bisalah setelah kesibukan berdakwah Beliau selalu menyempatkan diri untuk menggendong sang bayi Bunda Sarah juga sangat menyayangi Ismail Beliau sering membantu Bunda Hajar mengasuh sang bayi Nah jadi teman-teman sekalian ya Ini juga sebagai contoh aja buat kita-kita sebagai orang tua Yang mempunyai anak ya Sesibuk apapun Ini sebagai Nabi Ibrahim juga Dia sibuk dengan berdakwah Tapi di setelah-setelah kesibukannya Beliau sampai menyempatkan diri untuk menggendong sang bayi Jadi kalau orang senamanya walaupun riwuh juga ya Dengan banyaknya kerjaan Tetap jangan lupa sama anak ya Jangan disampai kebutang-butang banyak kerjaan Emang sih kita butuh materi untuk anak Tapi ya anak juga jangan sampai dilupakan Nah Nabi Ibrahim juga kan beliau Sesibuk-sibuknya dia tetap menyempatkan untuk menggendong bayi atau menggendong anaknya Terus ini selanjutnya Bunda Sarah juga sangat menyayangi Ismail Jadi kan itu si anaknya Anaknya Bunda Hajar ya Bunda Hajar yang kemarin saya di video sebelumnya Itu kan Bunda Hajar itu Apa Hamba sayanya dari Hadiah dari Raja Namrud Nah di Kan itu juga menikah juga kan Disuruh sama Bunda Sarah Karena Bunda Sarah lama dengan Nabi Ibrahim belum mempunyai anak Nah lalu kan menyuruh untuk menikah dengan Siti Hajar ya Bunda Hajar Dan Alhamdulillah Bunda Hajar pun itu mengandung dan lahirlah Yaitu seorang anak yang namanya Ismail atau Nabi Ismail AS Nah disini Bunda Sarah pun Sangat menyayangi Ismail Jadi Bunda Sarah juga sangat menyayangi Walaupun bukan lahir dari rahimnya Bunda Sarah Tapi dia walaupun lahirnya dari Bunda Hajar Dia tetap menyayangi Sangat menyayangi Ismail Lihatkan tak bisik Bunda Sarah sambil mendekat Ismail Alangkah miripnya bayi lucu ini denganmu Pata Bunda Sarah Nabi Ibrahim tersenyum mendengar perkataan itu Bunda Hajar pun membalas senyumnya Namun teman-teman sekalian Nabi Ibrahim adalah suami yang lembut Beliau tahu bahwa walaupun amat menyayangi Ismail Sebenarnya Bunda Sarah pun sangat ingin memiliki putra yang lahir dari rahimnya sendiri Putra Saleh yang akan melanjutkan dakwah mereka Teman-teman sekalian Lalu nih Nabi Ibrahim menyadari betapa beratnya perasaan Bunda Sarah Beliau sangat ingin meringankan beban itu Karena itu dalam setiap kesempatan berdoa Nabi Ibrahim dan Bunda Sarah meminta Agar Allah SWT berkenan menurunkan seorang lagi penerus dakwah dari rahim Bunda Sarah Teman-teman sekalian Jadi Nabi Ibrahim dan Yang istri pertamanya itu Bunda Sarah Setiap hari berdoa Ya sekalipun Nabi Ibrahim Alhamdulillah sudah punya anak Yang dari Siti Hajar Nah tapi Di istri pertamanya Itu dari Bunda Sarah Karena Nabi Ibrahim juga sama lah Mengetahui Karena dia juga sayang sama istrinya Dengan beban perasaannya Karena istrinya pun mungkin Sama pengen punya anak yang lahir dari rahimnya sendiri Dan mereka berdoa setiap hari Nah dan Itu dilakukan terus menerus oleh Nabi Ibrahim dan Bunda Sarah Untuk mempunyai keturunan Yang akan meneruskan dakwah Ini adalah Nabi Ibrahim yang lahir dari rahimnya Bunda Sarah Teman-teman sekalian Belum lagi doa itu terkabul Allah yang maha penyayang Menurunkan sebuah ujian yang sangat berat Nabi Ibrahim ditita Untuk membawa Bunda Hajar Dan bayinya pergi ke sebuah tempat yang sangat jauh Sebuah tempat sunyi Tak berpenghuni Di tengah gurun yang tandus dan gersang Perpisahan ini Terasa sangat berat di hati Bunda Hajar dan Bunda Sarah Namun Kehonak Allah SWT Ada di atas segalanya Teman-teman sekalian Apa yang terjadi Pada Bunda Hajar dan Ismail Di tempat baru itu Nah Ini pertanyaan ini ya Nanti Dilanjut dari video selanjutnya ya Di Bagian ke Sekarang itu berarti keempat ya Berarti di bagian kelima ya Di video selanjutnya ya Jadi Apa yang terjadi pada Bunda Hajar dan Ismail Di tempat baru itu Sesuai tadi kan ya Di cerita barusan Jadi Sebelum Nabi Ibrahim dan Siti Hajar Kan berdoa tiap hari Untuk mempunyai anak ya Belum juga terkabul Tapi Allah SWT Sudah menurunkan ujian Teman-teman maaf ya Ini disini di pinggir Ini ya Kalau sedikit berisik ya Nah Di Sebelum juga terkabul Doa itu belum terkabul Allah SWT Menurunkan sebuah ujian Yang sangat berat Yaitu Nabi Ibrahim Diterita untuk membawa Bunda Hajar Dan Ismail Ketempat yang Sangat jauh Dan tempat yang sunyi Bertah berpenghuni Di tengah gurun yang Tanus dan Gersang Nah begitu ya Teman-teman Nanti Yang ini Apa yang terjadi pada Bunda Hajar dan Ismail Di tempat baru itu Kita berlanjut ke video Selanjutnya Sebelum menutup Video ini Ada rekomannya Yaitu Abu'l Ambiya Akhirnya Allah Maha Penyayang Mengabulkan doa Bunda Sarah Pada usia yang sudah lanjut Bunda Sarah mengandung Kemudian Lahirlah Nabi Ishak Dari keturunan Nabi Ishak inilah Kelak lahir Nabi Yaakub Yusuf Ayub Zulkifli Suaib Yunus Musa Harun Ilyas Ilyasa Dawud Sulaiman Yahya Dan Ishak Sementara Dari Nabi Ismail Lahirlah Nabi Muhammad Nabi Muhammad S.A.W Karena itu Nabi Ibrahim Disebut Abu'l Ambiya Kebapanya Para Nabi Nah jadi Dirangkuman Ini Bahwa Nanti Bukan nanti Ya itu ini masalah Katanya Bahwa Allah Mengabulkan Doa Bunda Sarah Dan Nabi Ibrahim Jadi pada Usia yang Sudah lanjut Bunda Sarah Mengandung Kemudian Lahirlah Rahimnya Bunda Sarah Yaitu Nabi Ishak Nah dari Keturunan Nabi Ishak Itu Lahirlah Para Nabi Yaitu Nabi Yaakub Yusuf Ayub Julkipi Suaib Yunus Musa Harun Ilyas Ilyasa Dawud Sulaiman Yahya Dan Nabi Ishak Sementara Dari Nabi Ismail Nabi Ismail Lahirnya Dari Rahimnya Bunda Hajar Lahirlah Nabi terakhir Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Nabi Ibrahim Disebut Yuga Abul Ambi Yaitu Bapaknya Para Nabi Yah Bikuti Teman-teman Video Kali Ini Mudah-mudahan Dengan Cerita Yang Saya Bacakan Tadi Menambah Ilmu Dan Pengetahuan Tentang Cerita Ini Cerita Rasulullah Ini Dari Kelahiran Rasulullah Belum Lahirnya Dari Cerita Kelahiran Rasulullah Selagi Mudah-mudahan Bermanfaat Mohon maaf Apabila Dalam Kata-kata Saya banyak Kesalahan Bersama Kitalah Mencari Ilmu Sekolah Lagi Mohon maaf Bila Tepik Lidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tepik 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 Tepik